Kamu cantik banget, rambutmu kayak emas. Apa? Ih, kenapa sih? Kamu harus belajar lebih sering. Ini nilai terburuk yang pernah ibu lihat. Bu Guru, kenapa sih? Rambut bonekaku jadi rusak deh. Tunggu dulu. Aku dapet nilai F. Mama pasti marah besar nih. Hmm, gimana ya? Aku dapet ide. Iya, ini mungkin berhasil. Oleskan lem di kaki bonekaku. Terus, tekan kakinya ke nilai F ini. Angkat pelan-pelan. Yuk, kita ubah nilai itu. Hah, nggak akan ada yang tahu. Dan itu semua berkat kamu. Baiklah, perhatikan ya anak-anak. Ibu hanya akan menjelaskan ini sekali. Ini sangat rumit, mengerti? Buku Guru serius, manaku tahu. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang geometri. Geometri. Apa? Aku nggak paham soal itu. Kamu lihat Brian nggak tadi? Hei, ada apa ini? Eh, lagi ngobrol aja kok, Bu. Kalian ini nggak tahu sopan santun. Kayaknya aku harus gambar segitiga itu ya. Nggak sulit kan ya? Eh, lumayan sulit. Sekarang coba pakai penggaris. Wups, bener-bener aja kamu. Maaf. Jangan lakukan itu lagi. Astaga, buku Guru jahat. Yuk, kita coba lagi. Oh, yeay. Gini baru bener. Apa? Kok jadinya gini? Aku juga nggak tahu kenapa. Kali ini pasti bisa. Feelingku sih pasti bener. Eh, kok gini? Emi berhenti main-mainnya. Maaf, Bu. Anggap nggak lihat aja ya. Saya janji kali ini. Luna, gimana ya gambarnya? Oke, ini dia. Garis di sini, garis di sana. Itu bagus. Aku seneng sama hasilnya. Wow, mataku. Ah, aku punya ide. Pasti ada yang bisa dipakai di sini. Oh, ini mungkin bisa. Yuk, kita buat. Pasang seletip di sepanjang sisi plastik. Kayak gini. Lalu lepas sebagian pelindungnya. Sekarang lipat plastiknya. Tekan sedikit biar nempel. Ini jadi kayak kantong panjang. Tuangkan glitter ke dalamnya. Kita semua butuh kilau dalam hidup. Buat tanda pada selembar kartu. Tempelkan ke plastik. Wow, aku suka ini. Pengaris terbaik yang pernah aku punya. Sekarang aku bisa gambar segitiga, deh. Jangan kecewakan aku ya, Kitty. Wow, keren banget. Wow, berfungsi sempurna. Aku iri. Jangan. Aku udah bikin naset lagi buat kamu. Beneran? Kamu baik banget. Iya dong, siapa dulu? Kita tahu sekolah kadang sulit. Maksudku, belajar dan tugas yang bosenin itu gak ada waktu seru-seruan. Tapi disitulah kami ada. Kami hadir untuk nebar sedikit keajaiban di hari sekolah. Oke semua, ini saatnya ujian. Semoga kamu sudah belajar. Aku pasti akan gagal. Aku tahu ini. Ini gawat. Aku harus nebak-nebak. Mending daripada kosong. Sulitnya. Aku butuh bantuan nih. Apa kabar? Ini gak kayak keliatannya. Ini ibu Sita. Itu gak sesuai rencana. Oke, pake rencana B. Aduh, gurunya dateng. Harus diumpetin nih. Hmm, mata ibu awasin kamu ya. Seperti elang. Oh ya? Ibu ngelewatin ini. Buruan A. Oh tidak, ini bencana. Coba pake cara lain. SOS, SOS. Aku butuh jawaban. Oh, sial. Kamu bercanda? Dia nyuntek lagi. Kamu dengar itu? Bagus. Oke, berikutnya. Empat, lima. Oh hai, senangnya kita ketemu di sini. Bawa sini. Tunggu. Naomi, kamu dalam masalah besar. Jared, suaramu kenapa? Kurasa itu bukan Jared. Kamu gak bakal ngakalin aku. Aku tahu semua triknya. Halo? Ah, dia jahat banget. Terus aku gimana? Ah, aku tahu. Ah, jari ku habis. Untung kakiku udah ku cuci. Nyampe mana ya tadi? Dia ngapain lagi? Ehm, Naomi? Anda keberatan? Aku lagi ngerjain nih. Aku udah selesai. Serunya. Ini bu. Wah, cepat juga. Enggak. Hei, Annie. Tolongin dong. Gak masalah. Lihat nih. Angka-angkanya kamu kaliin dua. Kayak gini nih. Lalu kasih tanda koma. Semudah itu. Wow, luar biasa. Makasih. Coba aku tahu lebih awal. Beres. Jawabanku bisa kukumpulin. Bakalan bagus nih. Hah? Tidak. Mustahil. Kamu dapat A. Aku jenius. Tuh, parah nih. Aku benci belajar ini. Aku bahkan gak paham sebagian persamaan ini. Aku nyerah. Aku emang gak jago. Gago apaan tuh? Ini boneka buat kakak. Mau main sama aku? Sorry, dek. Gak bisa. Kakak harus belajar dan bikin PR. Tapi aku pengen tidur. Capek banget. Oh, ups. Aku ketiduran. Aku harus selesaikan ini. Uff. Hah? Ada apa nih? Aku di mana? Ini tes terburuk yang pernah kulihat. Aku ketiduran pas belajar. Bisa gagal tes nih. Hah? Pagi. Kakak suka balonku. Mau main sama aku? Lihat. Balonku ku iket pita biar gak lepas. Hei, kali ini bisa dibikin sesuatu. Aku punya balon dan spidol ini. Akanku tulis rumus persamaan ya. Kempesin aja balonnya. Bagus. Tulisannya jadi kecil. Bisa ditempelin selotip nih. Pegang balonnya dengan hati-hati. Dan selotipnya bisa dilepas. Akhirnya, tempel selotipnya di kuku. Lumayan pas. Ayo dicoba biar lulus matematika dengan persamaan centil ini. Gak ada yang tahu juga. Aku emang cerdas. Hmm. Coba lihat. Apa dia nyontek? Ada contek kan? Oke. Coba aku lihat lebih dekat. Aku butuh senterku. Hei. Hadap sini dan buka lebar mulutmu. Oke. Kamu bersih. Bagus. Kamu gak nyontek. Fiu. Hampir aja. Tapi aku juara. Oke. Perhatian semua. Ini akan ada tes. Yes. Nah gitu dong, Madison. Hah? Dia bilang sesuatu. Aku terlalu fokus nge-game. Wow, Madison andal banget. Iya, banyak yang bilang gitu. Nah, kamu bakal tumbang. Mustahil ngalahin dia. Tapi akan kucoba. Jadi ada yang bisa jawab, anak-anak? Pelajaran keren, Pak. Eh, makasih. Kurasa itu tak terduga. Wuhu. Aku suka game ini. Ayo, jangan sampai dia menang. Hmm. Ada yang gak beres nih. Untung aku siap. Itu mirip banget aku, kan? Sip. Dia masih sibuk. Main terus. Kayak dugaanku. Tunggu. Yes, aku menang. Tidak. Aku udah nyaris banget. Oh, ini bakal membekas. Oh. Oh, jadi disitu tombolnya. Ini harus dibetulin dan tutup gamenya. Tapi gimana? Hmm, ini sulit. Enggak, itu mustahil. Wah, kayaknya enak. Aku jadi dapet ide keren. Bikin aja burger kecil dari tanah liat di atas tombol itu. Harus ada kejunya nih. Lalu tambah roti di atasnya. Dan kupasang lagi di keyboard. Sempurna. Yes, berhasil. Cepat. Sikap biasa aja. Uh, ada. Apa? Tunggu. Game itu. Aku tadi di sana. Game? Pak guru oke. Kami lagi bikin tugas kok. Pasti kepala aku kebentur keras. Sorry nak, lanjutin. Dia benar-benar ketipu. Ayo, air. Aku mau ambil. Bukan salahku kalau aku terlalu pendek untuk natasin ini. Aku butuh tempat pensilku. Yah, aku benci bertubuh pendek. Sulit ngerai apapun. Mereka gak lihat aku lagi baca apa. Oke, itu dia. Esi. Oh, hai. Apa kabarmu? Wah, wah. Tinggi banget. Hai yang di atas. Aku suka banget sama kamu. Boleh nyium gak? Hei, bisa agak cepetan. Ayolah, aku di bawah sini. Oke, aku butuh megaphone. Hei, kamu harus lebih memungkuk untuk nyium aku. Kali aku perlu ngeluarin lagu ukulele. Gak ada yang berhasil. Tunggu, ada pensil warna nih. Aku bisa pakai ini. Aku juga butuh sendal jepit. Akanku lepas jepitnya. Aku perlu lem tembak juga. Oleh sedikit aja. Pensilnya bisa kupasang di lemnya. Dan ulang. Bagian bawahnya udah semua. Lalu kasih satu di tengah atas. Dan aku bisa putar tali jepit baru ini dan lingkarin. Karin, tara. Jadilah sandal tinggi yang keren. Yuk dipakai dan lihat apa bisa berhasil. Yes, makin deket ke ciuman. Aku tungguin. Eh, kamu bercanda. Harusnya gak selama itu. Hei, bangun. Yaudah, lupain aja semuanya. Apa? Aku bangun. Eh, iya. Ciuman itu. Aku datang. Aku masih mau nyium kamu kok. Aku gak boleh telat ke kelas waktu hampir habis. Dan aku udah deket. Lihat semua rintangan ini. Tapi gak ada yang bisa ngeram aku. Aku akan nyampe meja aku sebelum bel. Aku ini mesin belajar yang efisien. Ayo dimulai. Serbu. Awas. Wow. Hei. Tidak. Hei, aku udah baca buku itu. Aku akan berhasil. Gak ada yang bisa hentiin aku. Aku udah deket banget. Oh, tidak. Tidak. Saatnya pelajaran. Hah? Minggir. Aku gak bisa berhenti. Gawat nih. Aku harus gimana? Aduh, sakit. Oh, kacamat aku gak ada. Dimana ya? Kok semuanya buram? Siapa yang ngomong? Oh, kita butuh kacamata. Dan ini bisa bantu. Olesin lem di batang korek. Lalu tunggu sampai kering. Sempurna. Nyalain koreknya. Biarin terbakar dan lemnya melunak. Lalu olesin di gagang kacamataku. Bingkai bisa tersambung dengan aman. Kita keren. Dan yang lebih penting, bisa ngeliat. Tunggu. Jam berapa nih? Kita telat. Minggir. Maju. Ini dia. Oke, anak-anak. Bedak ini emang depres, kan? Bisa tahan seharian, loh. Yuk, selfie bareng. Hmm, mereka sama sekali gak dengerin aku. Hmm, eh sih. Cheryl, cukup bisa tanpa duduk kalian. Sekarang. Tidak, jangan pergi. Aku bakal kangen berat, Cheryl. Kita deket, tapi rasanya jauh banget. Betul. Kelas ini buat belajar. Shh, shh. Apa? Apaan sih? Kita ngobrol pake ponsel aja. Oh, oke. Cerdas banget. Biar ku ambil punyaku. Cukup. Kamu pikir aku anak kemarin sore? Dilarang pake ponsel. Ponselmu juga. Bu Guru ambil. Gitu. Ambil habis pelajaran ya. Kerjain lagi. Tapi awas ya kalian. Oke, cobain ini aja. Akanku remas. Cheryl, buat kamu. Aduh, melasa jauh banget. Apa dia ngeliat? Kayaknya lagi baca buku. Yuh, kita mujur. Oke, aku harus nyobain cara lain. Aku punya gelas plastik ini. Kubalikin aja gelasnya. Lalu potong bagian bawah. Aku butuh balon. Gunting ujung balon kayak gini. Nah, bisa dibuka dan dipasang di gelas ini. Bagus. Meriam pengantar pesanku siap dicoba. Masukin pesannya. Tarik balonnya. Dan lepas. Wah, ini pesan buat aku ya. Coba kulihat. Apa kabar? Aw, pesan khusus buat aku. Yes, berhasil. Oh, kayaknya ini balasan dari dia. Apa isinya ya? Sampai jumpa di kantor kepala sekolah. Aku juga tahu cara bikin meriam pesan. Hari ini kalian punya teman baru. Kenalin, ini Madison. Hei. Coba kita cari meja buatmu. Hmm. Jangan di sini ya. Meja mana ya? Ah, di sebelah Emma aja. Wow, makasih. Bagus. Itu yang kubutuhin. Hai, teman. Aku Madison. Kita teman semeja nih. Wow, kuatnya. Lepasin tanganku. Serunya. Aku suka dapat teman baru. Aku ingin tahu semua tentang kamu. Apa makanan favoritmu? Kamu dari mana? Senangnya pelajaran selesai. Kamu punya hewan piaraan? Aku punya kucing namanya Mittens. Ini buat kamu, Emma. Leo, makasih. Kapan-kapan kita jalan ya? Emma, kirain kamu hilang. Itu angan-anganku. Mau kemana kamu? Dia udah pergi. Fiu. Ngupet di sini dulu bentar. Ah, kemana ya dia? Dia pasti di sekitar sini. Kalau aku, ngupet di mana ya? Aha, tenang banget di sini. Eh. Hei, sob. Kok kamu di sini? Nggak bisa lolos lagi. Aku nggak bisa lepas dari dia. Dia ada di mana-mana. Tunggu. Aku rasa aku ada solusinya. Aku cuma butuh earphone ini. Sisipin kabelnya di langan bajuku. Terus pake di teringaku. Lalu ditutup pake rambut dan tanganku. Aku bisa dengerin musik dan medicine. Nggak bakal tau. Hai, Emma. Makan siangmu gimana? Sempurna. Ayo, kita harus nulis nama. Hei, tunggu. Aku mau nulis duluan. Minggir. Enggak. Aku datang duluan. Ini tempatku. Ini tempatku. Minggir. Terserah. Oh, juga nggak ada yang mau milih kamu. Wee. Ah, nominasi ratu prom. Ayolah. Yuk, daftar sama aku. Oke. Ayo. Gimana kalau salah satu dari kita jadi ratu prom? Aku ambil bolpen dulu ya. Ini dia. Aku siap. Oh, apa-apaan. Siap. Bolpennya macet. Oh, tunggu. Aku ada ide. Aku punya pisang nih. Eh, bukan itu yang ku mau. Biar ku coba lagi. Ini dia. Aku dapet nih. Yes. Tunggu. Ini jelas bukan yang ku cari. Wow, jangan marah. Tapi ini kelamaan. Enggak. Aku tahu kok. Aku juga nonton episode yang itu semalam. Apaan sih itu? Cukup. Ketuang seluruh isi tas ke lantai. Tunggu. Itu wadah jus lagi ya? Hei, aku dapet ide keren. Aku mau ambil wadah jus kosong ini dan ku potong sedikit. Nah, ku lepasin bagian atasnya dan potong sepanjang sudutnya. Aku mau motong sampai ke ujung kotak. Lalu ulang dengan sudut lain. Jadi bisa ku buka kayak gini. Tapi aku nggak mau hasilnya kayak kotak jus. Jadi akan ku tutup pakai kertas pink ini. Saatnya dibalik dan dikasih lem. Aku mau lapisin hampir seluruh permukaannya pakai lem. Sebab aku mau tempel potongan kertas oran ini juga. Nah, giliran lem tembak kelas berat nih. Soalnya lem stick nggak bisa. Aku mau ngasih satu lagi. Tapi diputer kayak gini ya. Saatnya ngasih lem tembak lagi. Tapi di bagian ujungnya. Nggak perlu banyak kok. Aku cuma mau masang potongan elastis kecil ini. Lalu di sini mau ku lem strip magnet. Taraaa! Aku bikin tempat alat sekolah. Elastisnya buat nahan spidol dan yang lain. Kertas post-it bisa ditaruh di sini lho. Magnetnya bahkan bisa nahan klip kertas. Lalu setelah semua terisi, tinggal ku lipat lagi deh. Kotak yang dalam dilipat dulu. Baru yang luar. Terus tutupnya dipasang lagi di tempat yang tadi ku potong. Hei, lihat bikinanku untuk kamu. Hmm, apaan nih? Apaku buka aja? Wah, astaga! Iya kan? Kamu bisa nyari alat tulis dengan gampang. Dan sekarang aku bisa daftar jadi ratu prom. Aw, lihat! Dia jadi pusat perhatian. Ya ampun! Ini tempat alat sekolah terkeren yang pernah kulihat. Apa trik andalanmu untuk kembali ke sekolah? Kasih tahu kami di kolom komentar ya. Ingat, share video ini ke teman-temanmu. Dan jangan lupa subscribe channel kami untuk video keren lain kayak yang satu ini. Kamu mau menggunakan kiat matematika ini? Beritahu kami di kolom komentar. Jangan lupa bagikan video ini dengan teman-temanmu dan subscribe channel kami untuk video keren lainnya. Wah, ngantuk banget nih. Bosan. Ya ampun, dia dateng. Serasa kayak mimpi. Oh, kamu telat lagi. Duduk situ aja. Sebelahan sama dia. Aku gak kucokan. Apaan nih, topi chef? Hai cantik, bengong aja. Oh, enggak kok. Kamu mau es krim? Itu gak sehat. Wow, dia cakep banget. Hah? Aduh, gawat. Bajuku jadi kotor. Harus gimana dong? Kalau nodanya sampai kelihatan, aku bisa batal nikah. Dia pasti nyinggalin aku. Apalagi dia tuh atlet. Pasti larinya cepat. Bikin bad mood aja. Mana bisa kekejar? Mimpiku bakal hancur nih. Gak mau. Marah banget. Jangan sampai kejadian deh. Eh, pasti ada yang bisa dipake kok. Hmm, pulpen 3D. Wah, kayaknya sih bisa ngebantu. Oke, gambar dulu segitiganya. Kalau udah, arsir bolak-balik kayak gini. Nyampe ketutup semua. Bagus. Selanjutnya, bikin garis diagonal. Ke arah sini juga, biar saling silang. Maha karya. Ganti pink aja deh. Terus, arsir lingkarannya kayak gini. Bikin gerakan bolak-balik. Warnanya cantik. Bener kan? Oke, tambahin garis bergelombang di sini. Lanjut ganti warna lagi. Biar aku bisa nambahin garisnya di es krim. Terus, warnain tengahnya lagi. Mulai keliatan hasilnya. Udah kayak coklat. Cakep. Kayak makanan asli deh. Mesesnya jangan lupa. Bentar lagi beres. Wow, hasilnya oke juga. Nah, udah bisa ditempelin di baju deh. Dia bakal suka gak ya? Uh, dia lagi. Mukanya manis juga. Kamu jenius. Es krimnya keren juga tuh. Aku kayak nembak cu-cu. Terus bangun. Hei, jangan ngobrol di kelas ya. Maaf, Bu. Ini peringatan terakhir. Eh nih, yuk kita pake ponsel. Ide bagus. Kan kita gak ngobrol. Bu Guru gak bilang apapun tentang ponsel. Kocak banget. Tunggu, ada kenakalan lagi. Jangan main ponsel ya. Ini Ibu Sita. Oh, itu gak adil. Kita harus gimana? Pusen nih. Eh, kurasa aku ada ide. Aku cuma butuh catatan tempel. Potong jadi persegi kecil-kecil. Terus dikasih stiker balon kata ini. Taruh di casing ponselku. Jadi kayak aplikasi kan? Buku tulis sudah ku potong berbentuk kayak ponselku. Taruh di dalam casing ponsel. Tulis pesan di sana. Ini mirip banget ponsel kan? Ssss, Naomi. Ambil nih. Wow, kerennya. Jawab dulu ah. Kita bisa lanjutin chat kita. Siapa butuh ponsel? Anak-anak, kalian ngapain? Oh-oh. Cuma mencatat. Bagus. Itu yang ingin Ibu lihat. Nah, kalau kamu lihat bab 10 di bukumu, ini harus kufoto. Eh nih, lihat nih. Malu-maluin banget. Itu harus diunggah. Saatnya berkarya lagi. Apa? Malu-maluin. Dia punya koper unicorn. Ah, lihat aja siapa yang unggul. Betul. Aku punya palet warna lengkap. Pasti dia mirip banget nih. Warnaku gak kalah bagus. Aku bisa betulin make up kapan aja. Aku punya crayon cakar Wolverine. Kamu pikir itu bagus? Lihat lipstik baruku. Segitu doang. Aku punya cup cat. Aku gak tahan. Dan kuasnya dong. Gak keren. Soalnya aku punya ini. Yap, segulung kuas make up. Oke, dia menang dengan kuasnya. Ntar dulu. Aku belum selesai. Aku baru dapet ide jenius. Ku mulai dengan selembar kain planil. Juga perlu penggaris dan kapur. Tarik garis putus-putus masing-masing 2,5 cm. Nah, udah rangkap dua dan baris kedua juga siap. Di situ aku bikin irisan. Nah, tempat pensil dan kuasku siap. Langsung selipin lewat potongan yang ku bikin. Nah, tinggal digulung aja. Setelah digulung, bubuhin lem tembak di sini. Terus aku punya pita kecil dengan elastik. Dan beres. Sempurna. Mungkin kamu harus ngeliat ini. Apa-apaan? Berani-beraninya dia. Hmm, ada apa nih? Oh, kontes ya. Saatnya nentuin pemenang yang ini. Astaga. Yes, ini yang ku mau. Sulit dipercaya. Oke, semua HP ku siap. Bentar. Aduh, semua HP disita. Aku gak boleh masuk tanpa nyerahin HP. Oke, ku sembunyiin aja. Disaku dan... Dimana aja? Oke, bagus. Aku akan nyelundupin ini. Eh, salah satu ku serahin aja biar dia gak curiga. Ini dia HP ku, bu. Aku gak butuh itu. Yoh, oke. Berhasil. Dia gak curiga. Oke, anak-anak. Hari ini ulangan ya. Waktu terbatas. Jadi langsung kerja aja. Oke, saatnya ngeluarin HP. Yah, lupa ngecas. Coba kulihat yang di dalam topi. Semoga bisa. Oh. Hmm, bunyi apa tuh? Hmm, mungkin bukan apa-apa. Yuh, nyaris. Oke, ambil HP tanpa ketahuan. Tidak, layarnya retak semua. Oke, ambil aja HP lain. Dari tudungku. Akhirnya saatnya sukses dalam ulangan. Ada apa di sana? Dia pasti berusaha nyembunyiin HP. Dia harus dibikin jerah. Hah? Kenapa lampunya? Oh, hei. Layar HP-mu nyala. Astaga. Gak banget deh. Ya, kamu ketahuan bahwa HP merasa pintar ya? Oke, semua HP-mu udah di sini. Masa kamu nyelundupin HP sebanyak ini? Duh, harus gimana sekarang? Eh, dia ngapain tuh? Kok dia bisa nyelundupin HP? Aku ngiri nih. Hei, mantap betul. Ini gampang. Pakai selotip doang kok. Selotip, kamu jenius. Tidak, waktu habis. Harus diam-diam nih. Pelan. Fiu, ada orang gak ya? Kayaknya gak ada. Wah, apa cantik banget. Baik lagi. Saatnya beraksi. Aku harus berani. Dia bakal suka mafin istimewa dariku ini. Aduh, dia datang. Dia di sana. Harus buru-buru nih. Sembunyi di sini aja deh. Oke, dia pas di deket lockernya. Lagi ngecek HP. Gak, gak, gak. Mustahil. Itu Jay. Hai, Ava. Ini untukmu. Untukku? Wah, kayaknya lezat banget. Cobain stroberinya ya. Enak. Kamu mau? Tidak. Ini gak adil. Bisa-bisanya dia ngelahin aku. Oke, ini giliranku. Kayaknya dia bakal suka tulip ini. Hai, Ava. Hah? Apa tuh? Eh, hai. Ada yang bisa dibantu? Oh, eh. Enggak. Sorry. Gak apa-apa kok. Oke. Hmm. Mawarnya harum banget. Ava butuh buku. Ini kesempatan. Ini dia, Ava. Pakai bukuku. Ayo, ambil punyaku. Kamu kan suka ungu. Eh, dia pasti mau milih Jack lagi. Lihat, aku punya tiga untukmu. Wah, bukumu kelihatannya lebih seru. Apa? Yang bener aja. Ambil segenggam payet, manik-manik, dan semacamnya. Pakai aja semua warna yang ada. Terus ambil tutup kaleng keripik. Bubuhin segaris lem di tepinya. Terus tekan aja di buku. Ini dia, beres. Buku gemerlap yang seru. Sulit dipercaya kamu bikin sendiri. Aku juga punya tulip ini. Ah, udah, Belle. Aku butuh penghapus. Astaga, aku ketahuan. Harus main cantik, nih. Tunggu, Madison. Karena kamu menggambar di papan, kamu pasti bisa menjawab pertanyaan ini. Ah, aku nggak yakin. Shh, Kate, bantuin aku. Jangan tanya aku, aku nggak tahu. Ya ampun, anak-anak. Sini, ibu tunjukkan. Pakai saja jarinya. Maksud ibu, jari yang kamu gambar. Tulis 6, 7, 8, 9, dan 10 di masing-masing jari. Sekarang, di mana angka 7? Di sini. Lalu, 8 di jari ini. Sekarang, isi semua angka yang lebih kecil juga. Totalnya ada 5 jari. Jadi, kita tulis 5 di atas sini. Lalu, bagaimana dengan jari yang lain? 3 di sisi ini dan 2 di sana. Kalikan keduanya dan hasilnya 6. Itu jawabannya. Wow, aku nggak tahu jari bisa jadi serba guna. Ibu kan seorang guru. Sekarang duduk sana. Wow, aku gugup banget sama hujan ini. Serius, kayaknya bakalan gampang deh. Aku bahkan nggak tahu harus mulai dari mana. Oke, ibu guru nggak ngeliat. Sekarang saatnya. Kalkulator, kamu akan menyelamatkanku. Apa dia pakai kalkulator? Madison, ibu bisa melihatmu. Oh, maaf. Aku simpan lagi deh. Gimana cara ngejawab ini? Mungkin kayak gini. Nggak, ini nggak bener. Jawabannya Kate apa ya? Nggak mungkin. Dia udah selesai. Apa isi kertasnya? Gambar. Kate, kupu-kupu apa itu? Sini aku tunjukin. Ini pecahannya. Sekarang aku gambar lingkaran diagonal di kedua sisi. Lalu ubah jadi kupu-kupu. Selanjutnya, kalikan angka ini. Dan taruh jawabannya di antena ini. Jangan lupa lakukan di kedua lingkarannya. Langkah selanjutnya, kalikan baris terakhir. Lalu angka di antenanya kita kurangi. Itu angka yang di atas dan ini angka bawahnya. Ini dia. Wah, ini berguna banget. Cantik pula. Aku selesai. Yuk serahin kertas ujiannya. Kelas ini parah. Bosen banget. Pengen cepat-cepat pulang deh. Baik. Siapa yang bisa jawab soal ini? Aku. Oh, pilih aku. Aku, aku, aku. Oh, kamu beruntung banget. Kamu pasti bisa. Gimana cara otaku ngitung ini? Hey, psst. Bantuin aku dong. Oke. Lemparan ini harus kena target yang pas. Pensilnya. Lempar ke pensilnya. Oh. Kok bisa jatuh gitu? Apa salah satu dari kalian yang melemparnya? Lebih baik aku ambil aja. Yes. Berhasil. Oke. Aku datang. Cepat, tukar tempat. Bu Guru gak lihat. Oke, aku harus ganti penampilan. Jangan lupa lepas ikat rambutku. Oke, penampilan udah oke. Sekarang sesuaikan gayanya. Oke, itu pensil terakhir. Silahkan selesaikan soal itu. Eh, oke deh. Angka pertama adalah 2. Jadi aku gambar 2 garis. Angka kedua 1. Jadi aku gambar 1 garis. Terus di arah lain, 3 garis buat angka 3. Terus 2 garis buat angka 2 yang terakhir. Sekarang gambar lenggungan. Kayak gitu. Selanjutnya titik-titik. Beri titik saat ada garis bersinggungan. Kayaknya tempat ini punya 6 titik. Bagian tengahnya punya 7 titik. Dan bagian terakhir punya 2 titik. Selesai. Sekarang gabung angkanya. Jawabannya 672. Selesai. Gampang banget. Hmm, coba lihat. Tunggu. Kamu berhasil menjawabnya. Kamu hebat. Bravo. Oke, kalian akan berlomba buat menyelesaikan soal ini. Aku pasti menang. Kita lihat aja. Tiga. Dan mulai. Hah, lihat dia kerja keras banget. Tunggu. Dia gak ikutan lomba. Masa bodoh. Kayaknya aku bakal menang. Dia lagi ngapain? Dia nyikir kukunya. Konyol banget. Dia udah nganggep ini serius belum? Kopi? Dari mana dia dapet itu? Dan coklat? Kenapa gak sekalian aja makan siang? Oke, aku terusin aja. Aku udah selesai. Apa? Gak mungkin. Mana mungkin udah selesai. Tapi aku belum selesai. Dia kerja terlalu keras. Aku mending kerja pintar. Aku nulis angka-angka pertama di atas. Dan angka kedua di samping. Oke, 3 kali 7 adalah 21. Jadi aku tulis angka itu di sudut ini. Oke, selanjutnya 7 kali 1. Itu gampang banget. 7. Jawabannya tulis di kotak tengah. Lalu terakhir, 4 kali 7. Jawabannya jelas 28. Masuk ke kotak terakhir. Angka pertama adalah 2. Terus aku tambahin 2 kotak berikutnya. Jawabannya 1. Kotak berikutnya. 7 tambah 2 sama dengan 9. Tulis di bawah sini. Dan angka terakhir 8. Tulis di bawah juga. Ini dia jawabannya. 2198. Selesai. Oke, aku cuma butuh spidol ini. Ini dia. Aku bakal mulai nulis. Oh, rambut Kevin bagus banget. Ini juga manis dan gemesin. Aku bisa ngelihat dinya seharian. Wow, aku pasti melamun. Gawat, gawat, gawat. Aku nulis namanya dan hati di mana-mana. Oke, itu dia penghapusnya. Gak bisa. Ini gak bisa dihapus. Aku pasti salah pake spidol. Oh, air kayaknya bisa bantu. Aku minum banyak-banyak. Oke, sekarang aku siap. Terus gosok. Ayo, 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 ayo. Ilang dong. Percuma. Ini juga gak bisa. Gimana nih? Aku bakalan malu selamanya kalau ini dilihat orang-orang. Ah, ada apa ini? Ya, maaf. Tapi itu gak bisa dihapus. Tenang aja. Ibu punya trik yang bakal ngebantu. Tapi kamu bakal butuh spidol papan tulis ini. Kamu cuma perlu nutup spidol permanen pakai spidol papan tulis. Semua garisnya harus tertutup. Oke, kamu berhatiin. Terus pakai penghapus. Lihat, semuanya kehapus sekarang. Gak perlu digosok keras-keras. Tada! Gak ada lagi Kevin ditulis permanen di papan tulis. Uh, itu jauh lebih baik. Astaga, Kevin datang. Yuh, hampir aja. Tenang aja. Ibu tutup mulut deh. Tiap buat tantangan berikutnya. Kaktus? Kamu pasti kalah. Enak aja. Kamulah. Mulai. Pasti gampang. Harus isi tenaga dulu. Jangan panik. Kendalin pulpennya. Bentar lagi beres. Akhirnya. Jari bedanya. Sama persis, kan? Apaan deh? Lihat. Nih. Tinggal seret sponsnya ke bawah. Pakai yang kecil buat cabangnya. Lanjut ke bunganya. Abis itu, tinggal tambahin detail. Ini wajib dibikai sih. Menurutmu gimana? Hmm, sama-sama hijau sih. Semangat terus ya. Tapi gambarku gak ada lawannya. Wow, pinata kaktus. Jangan-jangan isinya permen. Cari tahu aja deh. Pakai dulu penutupnya. Sip. Udah siap mukul-mukul. Banyak banget. Lihat tuh. Hah? Kamu ngomong ya? Dia kemana? Halo? Yah, rugi banget. Ada apaan sih? Wah, tiba-tiba ada permen. Nyiapin proyek seni tuh bagian dari proses. Biasanya sih berantakan. Nah, saatnya nuangin ide jadi karya. Sapuan pertama selalu juara. Kasih dikit biru di sini. Jadi bener-bener bagus, kan? Atau enggak ya? Ini sih ngeri. Enggak. Untung masih banyak kertas. Wah, halus. Lebih parah dari yang pertama. Uh. Ayo, fokus. Yang bener aja sih. Kenapa aku gak bisa ngelukis bunga? Oke. Tetap tenang. Tarik nafas. Aku bisa. Aku bisa banget. Saatnya mulai. Pelan-pelan. Shih. Ah, sial. Tapi tunggu. Menarik banget bentuknya. Ini bisa dilanjut. Sapuan kuas yang beda bisa jadi desain unik. Punya kuas yang beda bisa jadi kelopak bunga. Punya kuas, jadi kelopak bunga. Setelah bunganya jadi, kasih warna hijau untuk daun dan tangkainya. Lihat paduannya. Lihat paduannya. Sipuan hati-hati akan berhasil. Dua bunga ini bahkan bisa disatuin. Ini cukup bagus untuk menuhin ruang. Aku tahu aku bisa. Wah, kamu bikin sendiri. Ambil aja, Annie. Aku masih banyak kreasi lain. Dan saat ini aku pakai cara baru. Tapi tenang, temanya tetap sama. Sapuan ini bikin daun kelihatan hidup, kan? Jangan takut meluangin waktu untuk ini. Kamu bahkan bisa bikin rumput. Lihat. Tapi bagian yang ini agak rumit. Aku bisa pakai cat timbul gini biar tekstur barunya. Bunganya seru. Dengan balon. Memuaskan gak? Nah, jadiin balon kayak stempel. Kamu akan dapat bunga seru unik ini. Jangan lupa yang ini ya. Keren kan? Luar biasa. Mana menurutmu? David, kok bisa sih dapat ide gini? Bahan rahasiaku. Ini pasti bakal seru. Yah, gitu doang. Katanya tantangan. Oke, pakai alat apa ya? Kegedean. Hah, kurang pas. Ini baru pas. Labukan simpel. Cuma buletan oranye. Aku harus menang. Oke, pakai ini aja. Mulai bikin bagian-bagiannya, terus batangnya. Lanjut warnain deh. Dengan pilihan warna yang pas-pasti bakal cantik. Hasilnya cakep kok. Bener kan? Woy, bangun. Halo. Yuhu. Kok tidur? Kita kan harus ngegambar. Udah melek. Kenapa tuh? Oh iya, labunya. Yah, waktunya udah abis. Aku cuma bisa gambar ini. Lihat pipimu dulu deh. Hah? Emang kenapa? Oh, chat. Cocok kok. Yes. Dapat apa nih? Jus labu. Kurang enak. Ada yang aneh deh. Kenapa lagi coba? Kepalaku jadi labu. Lumayan tuh buat Halloween tahun depan. Tantangannya nyebelin. Wajahku. Wajahku yang cantik. Normal lagi. Maaf, tadi panik. Gak mau minum ini lagi. Ih, jauhin dong. Oke, kayaknya tempat ini berbobot. Ya? Popohonan, alam, dan sebagainya. Yuk, kita mulai. Oke. Gambar apa ya? Apa? Hei, jangan nyontek dong. Terserah. Oke, aku pindah sini aja. Apa yang bisa kulukis? Dapat, dia manis banget. Semoga David gak ngeliat dia. Aku yang ngeliat duluan. Aha, semoga pelukis terbaik yang menang. Beberapa lingkaran lihai bakal berhasil. Cuma harus tahu di mana ngasih garis-garisnya. Bagus kan? Tapi warna bisa bikin menarik nih. Kuning warna bahagia kan? Cocok untuk burung seceria itu. Kalau hijau gimana? Corak yang begitu damai. Dan kasih biru biar sedap dipandang mata. Bikin pinggir duluan selalu paling oke nih. Semua jadi rapi kan? Hampir jadi. Tinggal sentuhan akhirnya. Begitu cara bikinnya, kawan. Maha karya beneran. Kamu setuju kan? Yap, aku suka banget. Apaan tuh? Aku cuma butuh tangan. Ternyata yang dibutuhin cuma satu tangan. Nah, ini sama titik dan garis yang strategis. Muka burungnya udah kelihatan. Tenang, ntar lagi juga muncul. Cabang ini pasti membantu. Dan ini kaki kecil imutnya. Warna hijau dikit, biar segar di mata. Apa burungnya udah nampak? Aku kreatif banget kan? Ya, kalau emang pengen lihat. Lumayan. Oh. Kurasa dua-duanya keren. Kita tanya pak guru yuk. Serius? Semoga dia oke. Kayaknya cuma tidurnya nyak. Hei. Eh, udah aja di semua. Wah, bagus. Kasih bapak lima menit lagi ya. Oke lah. Wah, lihat. Akhirnya pop it. Wow. Gini baru seru. Wajibku gambar sebaik mungkin. Gambar kotak dulu. Lalu lingkaran. Itu sih kelamaan. Mending pakai mesin fotokopi aja. Sip. Masukin pop it-nya. Terus pencet copy. Gini baru cakep. Gambarmu gimana? Selesai. Tinggal diwarnain aja. Uh, bakal seru nih. Taruh cat merahnya di sini. Lanjut sisanya. Biar kayak pelangi. Beneran mirip pop it. Jadi pengen mencet. Boleh juga. Tapi kayaknya aku yang menang. Ya ampun. Aku menang. Yang bener aja. Cek lagi dong. Jauh-jauh dari situ, kak. Siniin tanganmu. Yang satunya juga. Jangan ngelawan. Masa fotokopian kamu samain kayak gambar sih? Itu dilarang keras. Maaf ya. Emang enak. Wow. Coklat pop it. Favoritku semua. Enak. Oke. Kamu ditahan. Ayo. Oh-oh. Bodo amat. Itu butuh yang menarik perhatian. Aku tahu itu. Corak pelengkap aja. Kayaknya ada yang kurang nih. Tapi apa ya? Oh, polanya kekecilan. Polanya kekecilan. Wah. Aku jadi takjub. Ma. Ah. Ntar dulu. Oke. Catnya masih banyak. Aku jadi bisa main. Makasih. Entah harus gimana aku. Oke. Kucobain dikit. Hei. Mana palet catku? David. 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 Kamu ambil ya? Permisi. Lihat. Aku bikin ini. Judulnya air kolam. Aha. Aku tahu. Mau ngecat pake wajah? Cobain aja, David. Wah. Lagi. Seru kan? Setuju banget. Ya. Kalau pake jari juga. Jari datang. Hah. Titik biru mau masuk, kawan. Tapi ini warna favoritku. Cihuy. Cukup. Lihat, Ma. Nah. Luar biasa, kan? Yuk cobain satu trik lagi. Bentuk simetris pasti indah. Dan biar terbukti, kamu barusan bikin sendiri. Kupu-kupu yang indah. Gambar bakal hidup dengan garis ini. Dengan garis luar sayapnya. Sisi satunya. Nah. Lihat keindahan alaminya. Dan itu baru awalnya, nak. Jangan lupa share video ini ke teman-temanmu. Dan subscribe channel kami untuk dapetin video-video keren lain kayak gini.